Bocah Kamboja yang bernama Chai Satya, kini menjadi terkenal karena ia berhasil menemukan medali perak yang dibuang oleh Jonathan Hemdee seorang back Thailand. Chai Satya merupakan seorang supporter Kamboja yang mengambil medali perak, yang dibuang Jonathan Hemdee seusai laga final SEA Games ke-32. Menurut laporan, bahwa Chai Satya memamerkan medali perak Jonathan Hemdee di media sosial. Chai Satya mempostingnya di jejaring sosial dengan baris status. Medali perak pemain Thailand Jonathan Hemdee bersama saya. Saya suka medali ini karena memiliki simbol negara yang menonjol, tulisnya dikutip dari Soha, VN. Meskipun sudah dibuang, tapi saya tidak akan menyerahkan kembali medali itu, karena medali tersebut mewakili semangat rakyat Kamboja. Surat kabar dari Thailand juga melaporkan, bahwa, banyak sekali warga Thailand dan Kamboja memasuki kolom komentar Satya, untuk melelang medali tersebut. Bahkan, akun Facebook dari orang-orang terkenal, seperti atlet Taekwondo Kamboja, Lina Cho Ung, atau vlogger Cho Unchor, juga turut mengomentari postingan Chai Satya. Silakan lelang untuk mendapatkan uang, untuk amal. Saya jamin harganya 50 ribu dolar, atau 744 juta rupiah, tulis akun Siaf Sopal. Medali itu memiliki nilai sejarah. Simpan di dekat sini. Jika memungkinkan saya akan membelinya seharga 80 ribu dolar, tulis seorang komentator yang lain. Sebelumnya, medali perak ini adalah milik gelandang Jonathan Hemdeh dari timnas Thailand U22. Akan tetapi, karena kekecewaan Hemdeh, dia tidak terima Thailand hanya mendapat medali perak. Jonathan Hemdeh melemparkannya ke tribun saat laga final berakhir. Atas aksi tersebut, Hemdeh dikritik keras oleh fans Thailand dan Kamboja. Tehmer Times melaporkan, bahwa Menteri Penerangan Negara Kamboja, Mister Chum Kosal, mengatakan, Hemdeh telah kehilangan temperamen seorang pemain, dan tidak menghormati negara tuan rumah. Dan, di saat yang sama, Tuan Kosal memberi saran agar Federasi Sepak Bola Thailand mendidik kembali pemain yang satu ini. Kemudian, Hemdeh memberi klarifikasi, bahwa dia tidak bermaksud membuang medali tersebut. Sebelumnya, Hemdeh menyatakan, bahwa ini adalah pertandingan terakhirnya bersama timnas Thailand. Ia mengatakan hal tersebut sebelum laga final antara Thailand versus Indonesia dimulai. Media Thailand menyebutkan, bahwa Jonathan Hemdeh mengincar kesempatan bermain untuk timnas Denmark. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!